Tiga pemuda di kota Palembang harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Amos Palembang karena telah melakukan perampasan uang korban. Setelah pelaku menuduh korban pasangan muda-mudi telah berbuat mesum di kos-kosan. Ayo, mesum dengan siapa dia? Dengan cowoknya. Inilah tiga orang pemuda, masing-masing bernama Ilham, Rahmadi, dan Andika Saputra. Ketiganya warga seberang ulu satu Palembang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merampas uang korban yang diketahui pasangan muda-mudi di salah satu kosan di Jalan Sila Beranti, Palembang. Ketiganya dilaporkan oleh korban telah merampas uang 400 ribu rupiah ketika korban bersama pacarnya sedang berada di kos-kosan. Awal mula kejadian pada tanggal 1 Januari 2022, korban bersama pacarnya memang sedang berada di kos pada Sabtu siang. Datang ketiga pelaku yang langsung menuduh korban telah berbuat mesum dan meminta sejumlah uang pada korban dengan alasan uang tutup mulut atau uang perdamaian. Setelah diberikan uang 400 ribu rupiah, ketiga pelaku langsung kabur. Korban yang merasa tidak terima dituduh mesum dan diperas uangnya langsung melaporkan kejadian ke polisi hingga ketiganya kemarin ditangkap di rumah masing-masing tanpa ada perlawanan. Unit Ridum Osnal kemarin berhasil mengamankan tiga orang pelaku. Kita jerat pasalnya 365, ancamannya lima tahun. Dengan modus dia menuduh korban ini berbuat mesum sehingga dibuat minta uang damai 400 ribu. Tapi pada saat korban mengeluarkan dompet, uangnya itu langsung mentah, diambil dan diacam langsung melarikan diri bertiga. Nah, berhasil kita amankan. Untuk saat penudum, selanjutnya kita adalami perkara-nya dan kita proses sulitas perkara tersebut. Menuduh uangnya itu? Iya, langsung menuduh saja. Langsung menuduh tanpa ada hujan dan angin di sebuah kosan, langsung menuduh dan tidak saling kenal ini mereka. Minta duit berapa? 400 ribu. Kau tuduh apa, Weng? Kau tuduh mesum ya? Memang mesum. Memang mesum? Iya, iya. Nah, terus? Terus? Dia akan membawa GRT, tak kalah. Mana terus? Dia menunjuk duit, Weng. Dia menunjuk duit? Bukan kamu yang merampas? Berapa dia menunjuk duit? 400 ribu. Apa dia menunjuk duit? Nah, kami bawa GRT, jodoh-godoh. Ya, itu rumah-godoh, rumah-godoh, rumah-godoh. Jodoh, tidak jodoh. Jodoh, tidak jodoh. Jodoh, tidak jodoh, tidak jodoh. Jodoh, tidak jodoh. Jodoh, tidak jodoh. Jodoh, yang nampas. Jodoh, tidak jodoh. Seentara para pelaku yang kemudian dipulisasi paling baru pada prosesnya membantah telah membantah sebuah tanpa perban. yang mungkin jago malam juga udah lumayan lama juga berapa tahun? berapa tahun? selamat menikmati